Pemirsa Kapolda Papua Barat segera mengkoordinasikan pengendalian harga pasar dengan tim pengendalian inflasi daerah karena dalam pemantauan gubernur bersama dirinya dan sejumlah pejabat lain menemukan harga gula di pasar meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Langkah koordinasi Kapolda dengan tim inflasi daerah disampaikan di selasalah mendampingi gubernur memantau stok dan harga minyak goreng di pasar Sentral Sanggeng dan Hadi Supermarket serta Orchid Swalayan Manokwari. Meskipun diakui kenaikan harga gula pasir terjadi fluktuaktif, namun untuk memastikan jangan sampai mempengaruhi harga kebutuhan sembilan bahan pokok lain, segera mengkoordinasikan pengendalian harga pasar dengan tim inflasi daerah agar tidak memberatkan masyarakat. Ya memang fluktuasi harga ada ya seperti itu, tapi yang penting kan kita harus memastikan stok barang itu kan betul-betul gak apalagi nanti kita menghadapi bulan suci Romada dan kemudian Idul Fitri ya. Nah tadi dengan Bapak Gubernur kita betul-betul menyampaikan kepada pihak distributor dan memastikan barang itu pada pinsirnya adalah kita melihat dari hulu ya, dari hulu itu produsennya itu betul-betul bisa. Untuk bulan sendiri sudah ada yang memang dalam perjalanan juga ya, dan bulan juga ada stoknya, ya stoknya kita memastikan dan yang dalam perjalanan ada 50 ton. Kita pastikan itu, tapi tetap kita harus secara rigid ya, dan memang saya juga terima kasih kepada masyarakat Papua Barat juga yang tentunya mereka tidak langsung panic buying ya, artinya mereka betul-betul melihat bahwa situasi yang penting barang itu ada, ya yang penting barang itu ada. Dan saya kita pastikan juga pelaku-pelaku usaha tidak memainkan harga-harga itu. Ya saya perhatikan mulai dari distributor, kemudian juga dari retail, ya kemudian pasar tradisional tadi juga termasuk, saya lihat mereka betul-betul konsisten dengan harganya dan saya yakin masyarakat Papua Barat bisa menjangkau itu ya, istilahnya. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa Am Channel